Terus, ih aku liat nih keren di belakang warna jersey nya Nah ini yang paling penting, salah satu yang paling penting Betul Nah, karena apa? Karena ini warnanya udah termasuk solid ya temen-temen Apalagi untuk warna hitamnya udah black HDK Betul Sama kayak mesin Jepang dong Betul Halo Max Ketemu lagi dengan saya Ann Hari ini saya sama saya Sam Produk spesialis dari Wujudunggul Spesialis dari Wujudunggul nih yang tau segala macem Hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Mau review mesin apa nih? Kita mau review salah satu mesin terbaru kita Yaitu GT120 dari Rhinotec ya Yes GT120 Betul The jersey specialist ya Betul Mas Ann Kenapa disebut The jersey specialist? Karena dengan lebar 1,2 Lebih cocoknya ke jersey Mas Ann Sebenarnya kebanyak beberapa Kayak hijab atau lainnya juga bisa sebenarnya Banyak ya Cuman ini kita lebih spesifikasi lagi Lebih ke jersey ya Di jersey specialist tadi Oke kita mau review nih kak Kira-kira apa sih fitur-fitur yang ada di dalamnya Yes boleh Saya bisa bantu mungkin dari yang paling utama Kalau di mesin printing itu Print head Nah print headnya apa nih? Nah ini adalah salah satu print head 4720 ya Jadi jenis print head itu ada beberapa macam Yang ini 4720 udah termasuk bagus Karena beberapa customer kita udah terbukti pake Mas Ann Itu sudah setahun lebih aman kok Mas Jurabilitinya aman ya Oke Jadi macam-macam print head sendiri itu ada yang kayak TX800 XB600 4720 I1600 I3200 ada Tapi ini termasuk yang high quality High quality ya Untuk ukuran mesin sublimasi Terus apa nih area cetaknya tadi udah dijelasin ya 1,2 Nah 1,2 sendiri ini bisa buat apa aja nih? Ya Kalau ini kan The jersey specialist ya Berarti jersey ya Berarti jersey Cuman kalau ngomongin market lagi Teman-teman mungkin Ini marketnya Hijab itu kan ada tiga tipe Ada yang apa Yang satu meter Ada yang 1,2 Ada yang 1,3 Berarti masih bisa sampai di 1,2 ya Betul Itu fiturnya Untuk print headnya Terus Tintanya sendiri Tintanya Oke Untuk tintanya dia kapasitasnya 1 liter ya 1 liter ya Betul Jadi kalau kita asumsikan 1 liter itu Dia bisa sampai 2 sampai 3 roll Jadi kalau satu rollnya Satu rollnya itu 100 meter Dia bisa sampai 200 sampai 300 Gitu Print headnya sendiri tadi Double print head atau single print head? Single print head ya Tapi worth it lah ya Untuk Untuk Karena Ini speednya sendiri itu Bisa 20 sampai 25 meter persegi per jam Wow Lumayan ya Lumayan Kukuplah Ada Apa lagi Sistem pemanas ya disini Betul Ini ada Ada sistem pemanas Terus Take up roll ya Betul Take up rollnya Di bawah Pinch roll ini ya Oke Terus untuk cost Nah ini yang paling penting nih Costnya sendiri Bisa diceritain gak Untuk costnya kira-kira Jadi untuk cost produksi Renotech GT 120 ini Kalau untuk Kita hitungin Konsumsi Tinta sama paper ya Itu sekitar Kurang lebih 8200 teman-teman Betul Untuk cost Untuk cost Tinta sama paper Jadi kalau kita hitungin Satu baju Satu baju Itu kan ada SDM Ada listrik Ada jahit ya Ada nenek lah Operasional ya Kain betul Jadi kalau kita hitungin semua Sekitar 20 Mentoknya itu 22 ribu Untuk 1 jrc Betul Misalnya sekarang masih 60 Ada yang 80 Ada yang 100 Bahkan ya atas bawah Iya Ada yang 120 malah Untuk harga mesinnya sendiri Itu dikisaran berapa nih Untuk harga mesinnya Tentunya Jauh lebih ekonomis ya Lebih ekonomis ya Pasti di bawah 100 juta Nanti bisa langsung ke point Nanti bisa langsung ke point Nanti WA ke Nomor di point Yang paling penting nih DGC spesialis ini Untuk market apa sih Oke Kalau kita ngomongin market Sebenarnya Mesin ini punya 2 market Yang pertama itu Orang yang sudah punya mesin Jepang Mau nambah produksi Di 2 market Jadi ada customer-customernya Yang mau Apa Untuk quality-nya medium low Bisa pakai ini Nambah market lagi ya Betul Tapi kalau mau pakai yang medium Bisa pakai mesin Jepangnya Karena 2 market Atau mesin Jepang Atau mesin Cina kan Bagus tuh Untuk di marketnya ya Terus yang kedua Yang keduanya adalah Pemain baru Yang pure Baru mau mulai usaha Terus Dia pengen ngembangin lagi Yang punya mesinnya Itu Dengan harganya ekonomis Oh cocok banget Cocok banget Untuk yang pemula juga Teman-teman Nah Kasem Apalagi nih Kasem Kira-kira keunggulannya Dibanding mesin-mesin lain Nah dengan lebar area 1,2 Dia udah punya TK Pro Masa TK Pro tadi ya Jadi Customer juga Nggak perlu nambah karyawan Untuk Jaga Mesin ini Karena Dia setelah Ceta Dia udah TK Pro sendiri Gulung sendiri Nggak butuh ruangan yang gede-gede banget Betul Terus Ih aku lihat nih Keren Di belakang Warna jersey-nya Nah ini yang paling penting Salah satu yang paling penting Betul Nah Kenapa Karena ini Warnanya Udah Termasuk solid ya teman-teman Apalagi untuk warna hitamnya Udah Black HDK Betul Sama kayak mesin Jepang dong Betul Tentunya nggak kalah Kalau di pasaran Kita Watt-nya Nah Untuk watt-nya sendiri Kalau untuk mesin Mesin aja itu Kalau full nyala ya Termasuk apa Furing-nya ya Nyala semua Itu estimasinya 2000 ya Teman-teman Watt Masih terbilang ini ya Hemat Masih oke Nah itu tadi review untuk mesin The Jersey Specialist GT Renotech 120 Buat teman-teman yang masih Penasaran sama mesin ini Bisa datang di event kita Di Freedom to Custom Di tanggal 14 Di Surabaya Dan tanggal 20 Di Malang Di Malang Nah itu buat teman-teman yang Pengen tahu lebih banyak Bisa bawa file Betul Langsung di media Ngobrol-ngobrol sama kita Seperti itu Pantengin juga media sosial kita ya Betul Wujudunggol ofisial Dan seluruh media sosial Wujudunggol Kita tunggu kehadirannya Makasih banyak kasih Thank you masan Sia 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 Sia